Al-Fatihah Kita boleh untuk mendoakan beliau Karena bagaimanapun ruh itu ada Dan ruh itu tidak pernah mati Nah karena ruh Tuhan itu abadi Dan apapun yang raganya mati Itu ruhnya akan kembali kepada jatnya Kepada yang membuatnya Itu akan kembali ke sana Nah kadang-kadang Allah punya kehendak terhadap ruh itu Nah disitu pun kita harus Kita cukup mendoakan mereka Dan kita juga minta Apa yang menjadi Kekuatan, ilmu, pengetahuan Terus Nilai budi luhur mereka itu Semoga bisa Kita pakai dalam kehidupan sekarang Nah insya Allah kalau kita mau Makai kehidupan nilai budi leluhur kita Ini zaman akan aman Generasi muda akan aman Negara kita akan aman Nah kenapa kita Negara kita seperti ini Negara kita ada dalam kemelut Dalam kesusahan Dalam kesulitan Dalam keangkaran muka Karena keamarahan Karena kita tidak Memutar sejarah leluhur kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muda HDW Hari ini Tim HDW channel Dan ditemani sama Sambu Laras Ini kebetulan Kita diajak ke Situs Lelumpang Di Kebetulan kita ada di Cimareme Masuknya ini ke Lewigoong ya Disini ada situs Lelumpang yang berbentuk Bulat Nanti kita lihat Dan disini juga Sejarahnya luar biasa Dan Ini disamping kita juga ada Situs Situgabus Situgabus Ya gimana Keseruannya Dan juga Apa namanya Keindahannya Dan terus Juga tentang sejarahnya Situs Lelumpang Mari Bapak nih Yang Sasan Arif Si Bagus Itu Bagus Itu Bagus Aku Ayah Ayah Ilalang Ditumbuhi Ilalang Dan disanalah Situs Lelumpang Dan tadi juga Kita sempat lihat Ada Situgabus Karena ini Sejarah Situl Lelumpang Yang ada di Kecamatan Banyuresmi Maksudnya ya Cimareme Kampung Cimareme Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Yuk kita lihat Disana Situsnya Situs Batu Lelumpang Banyuresmi Banyuresmi Maksudnya Kecamatan яни Baru Maksudnya Banyuresmi Juga Sisi Banyuresmi Banyuresmi Paru Dabag Banyuresmi Dabag Berad Banyuresmi Dabag Banyuresmi Banyuresmi Terima kasih. 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum